Saya menantang Tuhannya istri saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, jika Tuhan musakti, saat ini dia pasti akan bisa menyelamatkan. Saya tendang punggung istri saya, tapi yang anehnya dia kembali ke posisi semula. Dia tidak apa-apa dan dia normal tetap. Yang harapan saya kan, istri saya tendang, jatuh ke wajan yang panas itu. Mukanya cacat, tapi ini aneh dah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Kardika. Saya dari keyakinan lain. Saya pada tahun 1997 bertugas di NTT, di Dines TNI Akatan Darat. Di situ saya mengenal seorang gadis yang manis, yang ramah. Kalau setiap berangkat ke gereja maupun pulang gereja selalu menyapa saya. Jadi dari situ muncullah kami saling jatuh cinta, kami melanjutkan ke pernikahan. Jadi kami menikah dan istri saya mengikuti keyakinan saya yang dahulu. Setelah kami menikah, situasi hubungan pernikahan kami banyak terjadi perdebatan. Perdebatan mengenai pengajaran keyakinan kami. Di mana istri saya selalu menyampaikan bahwa Tuhannya, dia itu lebih hebat, lebih berkuasa. Membuat mujizat bisa menyembuhkan orang sakit. Terus bisa menghidupkan orang mati. Dan rela di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi saya tidak terima karena kepercayaan saya sebelumnya juga, menurut saya, bagus. Jadi perdapatan di situ, jadi KDR, jadi saya membuat satu kekerasan dalam rumah tangga. Saya sering melakukan kekerasan rumah tangga dalam hubungan suami istri dengan istri saya. Saya sering melakukan pemukulan, saya sering melakukan penendangan, penjambakan rambut. Malah saya pernah membentukkan kepala istri saya di tembok, ngerendam kepala istri saya jam tengah malam. Jadi banyak sekali KDRT yang saya buat terhadap istri saya. Tapi anehnya, mungkin saat itu sakit, tapi tidak pernah ada cacat. Tidak ada cacatnya, tidak ada lebam yang pokoknya parah. Semakin saya membuat marah, karena semakin terus istri saya menyampaikan bahwa Tuhan-Nya Dia lebih hebat daripada saya. Daripada Tuhan-Nya saya sebelumnya. Semakin saya membuat emosi, marah, geram. Semakin muncul sifat-sifat asli saya yang pemarah, emosi, geram. Satu ketika, di saat saya melihat istri saya sedang memasak di dapur, sudah menyiapkan wajan yang ada minyaknya dan persiapan untuk menumis. Di situ saya melakukan satu tindakan KDRT. Saya menantang Tuhan-Nya istri saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, jika Tuhan musakti, saat ini dia pasti akan bisa menyelamatkan. Saya tendang punggung istri saya. Tapi yang anehnya, dia kembali ke posisi semula. Dia tidak apa-apa dan dia normal tetap. Yang harapan saya kan, istri saya tendang, jatuh ke wajan yang panas itu. Mukanya cacat, tapi ini aneh, enggak? Istri saya langsung bilang, bahwa itu karena kasih karunia Tuhan saya. Dan Tuhan saya akan membalas kamu. Semakin bisa emosi. Singkat cerita, terjadi terus pemukulan. Dan tapi tetap, istri saya tetap ikut saya. Karena memang sudah perjanjian kita, ya dia harus ikut saya sebagai seorang suami. Karena saya, kepala rumah tangga, sudah ikut saya. Jalan waktu, terus pemukulan. Pada tahun 2003, tepatnya bulan 4 sebelumnya, saya mendapat tugas untuk berangkat ke operasi militer di Nanggru, Aceh, Darussalam. Jadi, tempat saya pelatihan itu dekat dengan rumah merkuah saya. Jadi, saya berangkat, saya latihan di sana. Jadi, saya seringlah. Saya ke rumah merkuah saya, makan, mandi di situ, baru ke tempat latihan. Jadi, sebelum mau berangkat, saya penugasan. Saya, merkuah saya, istri saya, kakak ipar saya, duduk. Kita dalam berdoa untuk meminta penuntunan dari Tuhan Yesus sebelum saya berangkat ke Nanggru, Aceh, Darussalam. Tapi, anehnya saya terima, mau ikut. Saya mau ikut, saya ikut duduk di situ. Mungkin sudah rencana Tuhan Yesus sendiri. Karena saya menantang Tuhan Yesus. Saya bilang, saktinya Tuhan Yesus sampai di mana? Di situ, di saat berdoa tersebut, terjadi saya manifestasi. Sengkraman tangan saya luar biasa. Saya terputar keliang itu. Kelihang ruangan itu. Di situ, di bawah alam sadar saya, saya manifestasi. Di bawah. Saya dihadapkan di satu tempat yang panang sangat luas sekali. Luas sekali. Tapi, tiba-tiba, tanah itu terbelah menjadi luar. Di dalam tanah itu, keluar api yang begitu tinggi. Seketika juga saat itu juga, ada bayangan yang sangat hitam. Legam. Kelaps. Dia mencoba, mendorong saya untuk masuk ke dalam jurang api yang sangat dalam dan panas itu. Tapi itu satu ketika, di saat yang bersamaan juga. Ada cahaya yang sangat putih. Yang datang mencintai dan menahan saya untuk tidak jatuh ke dalam api tersebut. Dalam jurang api yang dalam itu. Dan itu suara cahaya putih yang bersinar putih sekali itu. Mengeluarkan suara. Tiga kali. Bertobatlah anakku. Pulanglah anakku dan bertobatlah. Pulanglah anakku, bertobatlah. Pulanglah anakku, bertobatlah. Saya sadar. Di situ, saya sadar. Terus, mertua saya memberikan saya minum. Setelah minuman itu didoakan. Saya langsung berbicara setelah saya minum. Saya mau dibatuh. Jadi, Mertua saya, istri saya, kaki-kaki. Saya kaget semua. Apa betulan ini, Mbak Deng? Ngomong begini. Karena sebelumnya kan saya sangat anti dan menentang. Saya bilang lagi. Saya betul, Mbak. Saya mau dibatuh seperti Tuhan Yesus. Jadi, Karena mungkin belum percaya waktu itu. Ditanyaan lagi ke saya. Oleh istri saya. Sama kaki-kaki, saya sama berdua saya. Saya bilang, saya yakin. Saya yakin. Saya mau ditebus. Mau dibatuh seperti Tuhan Yesus. Jadi, Satu minggu sebelum saya berangkat ke Aceh. Saya, istri saya, dan keluarganya. Kami dibaptislam di Kupang. Dan saya diberi nama Baptisan Immanuel. Setelah itu, kami kembali. Dan saya persiapan berangkat. Pada bulan yang sama, Agustus tahun 2003. Saya berangkat. Berangkat sampai di pelabuhan. Kan, saya cuma dibekali sama istri dan berdua saya. Akita perjanjian baru yang kecil. Itu disuruh saya taruh di saku. Saku baju dinas saya. Tapi, yang bikin saya kagum istri saya itu. Istri saya tidak nangis. Saya berangkat. Padahal, sekeliling saya. Satu tim kami berangkat. Istrinya pada nangis. Karena waktu itu memang. Lagi panas-panasnya Aceh. Lagi dari operasi militer. Tapi istri saya tidak. Istri saya adalah berkata. Tuhan Yesus pasti akan membawa suami saya pulang. Dalam makanan utuh. Tidak kurang satu apa. Disitu, kagum saya. Jadi, kita kami berangkat sampai di Nanggruk Aceh Darussalam. Ternyata sampai di situ kami tidak diperima langsung masuk ke Aceh. Tapi kami harus melewati daerah Berastagi. Berastagi itu Medan. Dari kami dari Dari Berastagi masuk ke Aceh Selatan, Aceh Singkil, sampai di Bandar Aceh. Itu pun kami harus malam. Karena batalion kami yang ada di daerah Timur itu tidak boleh masuk. Karena semenjak kejadian Timur-Timur Merdeka. Masuk, jika terita sampai di sana kami penugasan. Banyak hal yang Tuhan Yesus kasih kepada saya. Bagaimana terjadi kontak tembak, segala macam. Kalau saya rangkum kejadian yang ada selama penugasan saya satu tahun empat bulan di Aceh itu. Ada empat kejadian yang sangat luar biasa. Yang tidak masuk akal dan tidak masuk liga. Di mana maut yang hampir mengambil nyawa saya. Ini kejadian pertama. Hari Minggu biasa saya sebagai tim saya membawahi dua belas pasukan. dua belas orang. Kita hari Minggu kita dari hutan kita rencana mau nelfon ke keluarga kita masing-masing. Disitu mungkin karena saya belum belum tahu berdoa apa. Jadi saya tidak berdoa hari Minggu. Malah saya hari Minggu sama teman-teman anak buah saya itu berangkat ke kota untuk saya nelfon pihak-pihak apa-apa nelfon biasa itu. Kita memakai mobil mobilnya masyarakat mobil dump truck itu. Perjalanan lah kita di lereng kelapa sawit karena disitu kelapa sawit banyak. Dalam perjalanan tanpa kita duga tiga penjuru mengarah tembakan dari gang. Kiri kanan sama lereng atas karena kami berada di bawah piringan bawah belakang piringan samping. Itu bunyi tembakan pokoknya kami sudah diserang selimut di tiga arah penjuru. Ada satu peluru yang kalau menurut secara logika tidak mungkin dia akan meleset. Dia bisa melewati saya dan mengenai supir. Itu satu. Depan mata saya pas, saya melihat. Lewat depan saya, supir saya yang tenang. Sampai supir saya meninggal di tempat. Supir itu supir umum bukan karena dia yang punya mobil. Itu Tuhan Yesus luar biasa. Di saat kami sudah diserbu, diserang, satu pun anggota saya belum ada yang tidak kena. Walaupun cuma mungkin luka ya. Ada kena tangannya, kakinya kena peluru. Tapi tidak ada yang meninggal. Itu luar biasa. Dan luar biasanya lagi Tuhan Yesus itu ada saja bantuan entah kami dari mana. Padahal kami tidak sempat memberitahukan kepada kelompok lain, tim lain bahwa kami diserang. Kami lagi kontak tembak. Cuma kami memberitahu di radio kami lagi kontak tembak. Dengan posisi di bawah kami di bawah tekanan dan bantuan dan kami bisa terbebas 12 orang. Itu satu mujizat Tuhan terhadap hidup saya. Yang kedua sama juga kami dalam patroli karena saya sama tim saya jarang kami ke kota. Jadi selama 1 tahun 4 bulan itu hidupan kami cuma di hutan saja. Luar masuk kampung, luar masuk masuk kampung, hutan masuk hutan kampung. saya itu kita lagi patroli tengah jalan kita ketemu lagi dengan hampir setiap saat bisa kita ketemu dengan gamp, kotak tembak terjapik. Ini lebih. Jadi personil saya 12 melawan sekitar hampir 1 peleton. Kalau 1 peleton itu sekitar 45 orang dengan saya 12 orang. Sangat jauh timpah. Dengan persenjataan yang sangat modern karena mereka memakai senjata yang dari luar negeri. Jadi timpah. Jadi kami bertahan, bertahan, bertahan. Ini satu mujizat lagi dari Tuhan Yesus. Satu inci di atas kepala saya. Satu inci. Kalau di kalau secara logika saya sudah tidak ada hidup di dunia ini sebenarnya. Tapi karena kasih karinya Tuhan Yesus melamatkan saya. Satu inci di atas kepala saya. Saya bisa melihat itu bekas proyektif lurunya itu ada di pohon sawit yang ada di sana belakang. Luar biasa Tuhan. Jadi di saat itu saya mungkin cuma bisa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lama hati saya karena masih lagi penampilan. Di saat itu juga ya tapi memang karena satu anggota saya meninggal kami bisa membawa pulang bersyukur sekali kami masih bisa membawa pulang. Menyeret membawa ke mali mayat. sama genasa teman saya. Satu kena anak buah saya. Ratu. Itu yang kedua. Yang sangat paling yang saya terima kasih Tuhan Yesus kejadian. Kami sudah selesai penugasan. Kami pernah tugas. Kami selesai penugasan tanggal 23 Desember 2004. Kami bersiap berangkat pulang kembali ke Kupang. Kami berada di sebuah pelabuhan di daerah Aceh Jaya. Setelah itu kami persiapan upacara. 25 kami sempat melaksanakan natalan di daerah Aceh. 25 sore kami kembali. 26 kami persiapan purna tugas dan akan dilepas oleh pandang di Skandar Muda. Disitulah pagi-pagi jam 6 kami bersiapan sudah bersih sudah selesai tinggal kami berangkat tinggal dilepas sama pangdam Skandar Muda dan kami akan menunggu kapal perang untuk datang menjelaskan kami yang datang jam 8 kurang 15 terjadi gempa berkeskuatan 8 koma itu sangat terasa sekali bagi goncangan luar biasa. Kami tidak memikirkan bahwa itu akan terjadi hal yang lebih besar lagi. Kami pikirkan di Kupang sering kejadian gempa sudah biasa. Gempa yang kedua kali dengan mata dan kepala saya sendiri melihat 1 kilo air itu menyurut di pelabuhan. Ikan-ikan besar kelihatan masyarakat mengambil turun di pelabuhan di ikan-ikan. Kami melihat guncangan yang ketiga air yang sudah siap lain. Sebelumnya itu ada satu mungkin ini warning dari Tuhan lewat seseorang yang menyampaikan tempat kamu bukan sini. Itu kepada kami semua. Tempat kamu bukan sini. Pergilah dari sini. Setelah orang itu hilang jadi kami pikir abiasa saja. Setelah kejadian air naik satu gulungan itu Tuhan Yesus menolong saya saya pergi saya lari lari dari pelabuhan menuju gunung itu sekitar 5 kiluan. saya melepas semua perlengkapan termasuk mungkin akhir tapi itu juga saya tidak tahu di mana. Saya lari sekuat tenaga tapi di saat saya lari tersebut masih sempat saya melihat anak kecil tapi hati saya bilang bawa anak ini bawa saya lari sampai di atas gunung itu jadi sampai di gunung itu saya lepas karena saya sudah gemetar ini apa artinya kok bisa ada gulungan besar ternyata itu tsunami itulah satu mujizat Tuhan dan saya selamat teman-teman saya ada enam orang yang kena tsunami dia masih melihat kebelakang melihat apa yang dia bawa kalau dibilang materi banyak materi kami tinggal termasuk tapi itu Tuhan Yesus bilang jangan melihat kebelakang jadi setelah itu kami selamat sampai sana lagi-lagi mujizat Tuhan di saat itu kejadian kami bisa bersama-sama dengan GAM kami buat senjata GAM buat senjata tapi kami dengan mereka dengan GAM tidak sama sekali saling untuk membunuh karena kami merasa buat apa lagi kami membunuh kami sudah makan kami tidak ada 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 mayat bergelimpangan jadi tiga hari saya makan dengan cuma air yang bekas dari apa toko-toko yang sudah hancur minum air kami pikir dan saya berpikir juga saya tidak akan kembali ketemu sama istri dan anak-anak saya karena pelabuhan hancur dan kami tidak nampak informasi terputus komunikasi jadi kapal perang yang menuju dari Medan menuju kami itu tidak tahu apakah dia datang datang atau tidak tiga hari berjalan kami berdoa dan puji Tuhan Danielnya juga seorang pendeta seorang seorang beragama Kristen dia selalu berdoa buat kita dan mengajak kita untuk berdoa walaupun saya tidak tahu berdoa waktu itu karena baru saya mengenal Tuhan Yesus dia selalu berdoa bahwa kita akan kembali dengan izin Tuhan Yesus Kristus itu yang saya benar tanggal 2 9 kapal dari Medan Belawan datang mereka bilang kami juga tidak tahu apa yang bisa nyampe di Acecai ternyata kami bisa nyampe dan kami harus naik lewat kapal tongkang sampai ke tengah tengah karena tidak bisa sandar tapi naik semua kami berdoa di dalam perjalanan kami selalu berdoa terima kasih Tuhan tolongan Tuhan tidak terbatas buat saya saya cuma bilang Tuhan terima kasih saya belum bisa berdoa nyampe di Kupang tinggal cerita ternyata ikut Tuhan itu tidak segampang saya lihat mujizat terjadi saya diselamatkan ternyata tidak segampang itu saya diberhadapkan satu masalah saya bulan dua saya nyampe di Kupang bulan tiga saya diberhadapkan dengan sidang sidang dengan keputusan akhir yang sangat yang sangat tidak menyenangkan buat saya saya harus sudah dikeluarkan secara melitif orang-orang yang ada di batalium saya tidak pernah mau membantu walaupun dengan saya sudah membela negara dengan segala macam jadi saya dihukum satu tahun empat bulan saya di penjara dari pom pom di Kupang sampai di pom di pusat iya pom di pusat Kupang terus dibawa saya ke karena sudah memecatan saya dibawa ke lapas umum di tapi kembali istri saya menguatkan jika memang ini jalan Tuhan kita terima istri saya selalu menguatkan dalam masa hukuman saya di lapas umum lapas Menkui Kupang terjadi lagi mujizat banyak terjadi mujizat buat saya selama saya satu-tahun empat bulan muka saya hancur muka saya hancur borok tapi istri saya datang menjenguk dia membawakan minyak 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 lantai minyak warng itu dengan berdoa saja muka saya sembuh kembali normal begitu juga karena disana airnya ber apa kapur jadi saya kencing tidak bisa sakitnya tidak apu kencing tidak bisa sampai dua hari saya tidak bisa kencing pinjal saya kena jadi darah keluar dari dari maaf dia dari tempat saya untuk kencing tarah yang keluar tapi istri saya datang dan berdoa puji Tuhan dibawa ke rumah sampai dibawa ke rumah sakit setelah itu sembuh dibalikan lagi saya cuma sampai di rumah sakit saja istri saya berdoa sampai sana berdoa saja sembuh dia normal langsung abis itu saya buang airnya langsung ke rumah itulah mujizat Tuhan di saat saya di penjara satu empat tapi ternyata dengan kejadian itu rimbul kepahitan di dalam diri saya ketidakpercayaan sama Tuhan saya selalu bilang mana Tuhan mana Tuhan yang mau menolong saya saya sudah selamatkan saya sudah mengenal Tuhan saya sudah mau tapi kenapa dia harus begitu saya kepahitan itu berjalan waktu malah setelah saya keluar dari penjara saya ke Bali 2006 saya ke Bali dan saya ke Lombok istri saya datang saya cari pekerjaan baru saya dapat pekerjaan baru kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi lebih lagi malah ini bukan ke istri saya saja tapi kepada anak saya banyak kekerasan lagi terjadi jadi hari demi hari kekerasan tahun bulan kepahitan terus dalam diri saya bahwa Tuhan itu tidak adil Tuhan itu tidak adil terhadap saya coba Tuhan menangkan saya dalam kasus itu tidak mungkin saya harus begitu berjalan waktu kami mengontrak tidak punya rumah kami bergumul untuk walaupun saya kepahitan tapi istri saya lalu menyampaikan kita bergumul bersyukur saja pasti Tuhan akan memberikan jalan ke Tuhan kadang saya masih membantah saya kelas kepala tidak saya tidak mau gereja saya tidak mau gereja berapa tahun saya tidak gereja jika terus itu kejadian KDRT kepada anak saya sampai anak saya yang ketiga lah KDRT terus sampai yang kecil itu masih sempat pengalami KDRT anak saya nomor satu nomor dua nomor satu dalam waktu terus sampai pada tahun Corona muncul 2021 di situ Tuhan mengubahkan pada bulan Maret saya positif Corona saya harus dirawat tapi saya tidak mau dirawat di hotel saya harus bilang ke tempat saya kerja saya mau di rumah di situ istri saya yang saya aneh anak-anak saya yang sering aneh ternyata mereka yang mau dekat dengan saya yang mau dekat dengan saya dengan mendoakan saya mau merawat saya mereka dekat malah teman-teman yang iman dengan saya di gereja saya tidak peduli takut mereka karena saya karena Corona jadi di situ Tuhan mengubahkan saya bahwa dengan doa anak-anak saya Tuhan Yesus mengizinkan ini terjadi untuk mengubah hidup saya untuk mengubah karakter saya kalau tidak lagi saya emosi tidak lagi saya temperament tinggi tidak lagi saya mengerutu tidak lagi saya untuk menyalahkan Tuhan di situ setelah saya bulan Maret April Mei tiga bulan saya mengalami Corona saya sembuh saya setelah saya bilang saya negatif jadi di situ Tuhan mengubahkan hidup saya jadi saya dihajarkan sama berdoa saya bisa bersama istri saya bisa membuka mesbah doa berkeluarga saya saya rajin ke gereja karena Tuhan sudah mengubah hidup diri saya bahwa saya tidak perlu harus menyaksikan kasih karunia Tuhan karena Tuhan sudah menembus saya sudah menyelamatkan hidup saya jadi saya hanya bersyukur bahwa Tuhan begitu baik terjadi dengan Tuhan sudah memberikan saya proses hidup saya kena corona ini yang yang cuma keluarga saya saja yang mau menerima saya jadi Tuhan mengubahkan kami puji Tuhan saya walaupun lewat anak saya yang nomor yang pertama saya mendapatkan KPR PTN walaupun dengan KPR subsidi tapi kami bersyukur 20 tahun penantian kami untuk kami memiliki rumah tidak kami menumpang di pengontrak orang yang rumah tidak layak di situ kemuliaan terjadi walaupun kekurangan kami untuk gaji saya kekurangan tapi Tuhan memberikan selalu hari demi hari berkat jasmani dan Tuhan Tuhan lalu mengajarkan saya lewat istri saya dan anak-anak saya bahwa buka mesbah keluarga bersyukur mencari dulu kerajaan Allah pakai semua kalian dimana sebelumnya saya tidak begitu jadi saya ingin instan saya sudah mengenal Tuhan saya harus mendapat mendapat pertolongan di situ jadi saya sudah baru saya mengerti dan sadar bahwa rancangan rancangan Tuhan terhadap hidup saya itu tidak jadi saya mengerti bahwa apa yang mau terhadap Tuhan saya diproses walaupun bertahun-tahun tapi proses itu indah bagi saya nah terakhir terakhir saya apa kejadian juga setelah saya kena corona itu sembuh satu lagi iblis yang mencobai saya jadi saya di punggung belakang saya ini ketikan begitu disusuk apa ya ilmu-ilmu gaib itulah ya modelnya ada yang lempar apa hitam gitu apa lempar ilmu gitu penak di punggung saya belakang saya jatuh itu sudah tinggal apa ya apa tinggal sedikit lah sudah selesai saya tapi itu kembali lagi itu nafas saya sudah satu-satu sudah yang tidak bisa pokoknya tidak bisa sama sekali nafas saya sudah sudah kalau memang apa waktunya Tuhan mungkin belum waktunya Tuhan jadi saya istri saya datang anak saya datang yang paling kecil berdoakan saya dengan kasihnya dia berdoa buat saya sembuh normal saya bernapas normal kembali saya bisa bernapas dengan lega dan itu apa yang mirim saya mungkin kait gitu ya disini itu tidak ada lagi itu salah satu lagi bukti bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan saya walaupun proses panjang gini Tuhan itu tidak meninggalkan saya saya yang kadang meninggalkan Tuhan jadi itu kesaksian saya jadi setelah saya mengetahui proses Tuhan itu saya sadar jika dulu jika dulu waktu sidang itu saya dimenangkan dan saya tetap jadi militer sekarang mungkin pengangkat saya sudah tinggi mungkin saya sombong sombong terhadap keluarga saya terhadap anak istri saya tapi disinilah Tuhan merendahkan saya untuk saya lebih sayang pada Tuhan Yesus untuk lebih menerima Tuhan Yesus bukan karena untuk menerima mujizat tapi untuk bersyukur karena Tuhan Yesus lama-lama dan lebih sayang pada keluarga saya jadi mungkin Tuhan mengajarkan pada saya untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus untuk lebih menyayangi keluarga saya agar dengan apa yang Tuhan Yesus telah berikan pada saya saya bersyukur bahwa inilah rencana Tuhan Ya salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Yesus ya ini kita pelayanan untuk anak-anak ini ya mereka-mereka yang sudah mengenali Yesus ya ada juga yang belum kita layani kita kasih makan ya sudah kita ke depan ya ya kita 80% di sini Singmur tadi maksudnya mereka-mereka yang baru percaya Tuhan saja yang maha kuasa dia gak akan mau mengenal orang kalau orang itu tidak mau membangun hubungan dengan dia tetapi dia maha tahu gak ada di Alkitab dia maha mengenal dia maha tahu ada coba baca ayatnya maha mengenal coba dia maha tahu dia tahu semua apa yang kita perbuat dia tahu dalam hati kita dalam pikiran kita tapi ngapain dia mengenal kita ngurusin kita karena gak ada hubungan haleluya saya mau kasih contoh semua ini ciptaan Tuhan betul gak betul iya tapi bukan semua ini ya menjadi milik kepunyaannya secara totalitas kenapa karena Tuhan kita itu dia itu maha kuasa tetapi juga maha kasih memberikan hak bagi setiap orang mau pilih Tuhan atau hantu haleluya jadi dia gak mau paksa iya dia paksa bisa gak bisa dia maha kuasa tapi ada sifat yang dimiliki Tuhan itu sifat kasih kasih itu tidak boleh memaksa kalau ada orang ikut Tuhan dipaksa itu bukan kasih haleluya haleluya dan orang yang ikut Tuhan dipaksa pasti dia walaupun dia pindah ke agama lain makin jahat disitu iya makanya saya lihat terus terang ya saya ngakuin ya kalau dia dulu dari istilahnya murtadin lah itu karakternya tambah baik tapi yang walap-mualap saya lihat malah banyak kerjanya menghujat dan sunyah dan sebagainya jadi harusnya kalau kita mengenal Tuhan hidup kita itu harusnya tambah baik haleluya 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 tapi kalau hanya tahu Tuhan iya semua orang tahu Tuhan itu ada Tuhan itu maha kuasa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan manusia di alam maha kuasa tetapi apakah dia mengenal Tuhan yang yang gak habis pikirnya kita kenapa Tuhan pun gak mau mengenal saudara bukankah dia maha dia pasti bisa mengenal tetapi ya mengenal disini ini artinya etiginosko ada hubungan ya jadi kalau Tuhan sudah datang ke bumi menyatakan dirinya akulah Yesus akulah juru selamat ya akulah penebus yang menebus engkau sehingga engkau tidak binasa supaya engkau memperoleh hidup yang kekal terus kita bilang apa ah kau bukan juru selamat si Mr. X itu juru selamat misalnya ya ha ya itu saudara Tuhan gak bisa paksa ya Tuhan gak bisa paksa karena sifat sifat Tuhan bukan gak maha kuasa ingat Tuhan gak bisa paksa bukan karena dia gak maha kuasa karena sifatnya sifatnya yang penuh kasih haleluya haleluya sama seperti saudara datang kemari kalau saya paksa dengan cambuk saya paksa dengan ancaman ya kalaupun saudara datang saudara datang pasti tidak akan merasakan apa-apa ya kan tapi kalau kau datang kemari dengan kehausan eh siapa tahu ini Pak Lubis ini ada apa ya ada menyampaikan pewahyuan-pewahyuan nah iya ini lebih enak lagi ada pewahyuan-pewahyuan yang akan disampaikan ini yang saya bawa ke rumah sebagai bekal wah pasti saudara merasakan haleluya pasti saudara bisa merasakan Tuhan saudara sebenarnya kebutuhan kita ini bukan makan minum bukan pakaian bukan duit bukan yang lain-lain sebenarnya kebutuhan kita itu Tuhan haleluya iya itu hanya keperluan kebutuhan kita Tuhan tapi kita cari keperluan bagaimana kita dapat kebutuhan dulu dong karena pemiliknya Tuhan kita terima dulu Tuhan hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti Tuhan tolong berikan sorak-sorak pasti Tuhan tolong haleluya makanya dia bilang carilah dahulu kerajaan ala dan kebenaran semua akan ditambahkan cari cari itu harus ketemu ini disuruh cari 5 menit langsung pulang gak dapat Pak Lubis capek carinya haleluya saya kalau doa itu bisa 3 jam 2 jam itu mendesak terus di hadirat Tuhan malam-malam itu iya benar ini kan ada keluarga saya disini yang menyaksikan gak bisa saya berdusta jadi jam 1 pagi bangun doa bisa 2 jam sejam tidur sebentar nanti jam 5 bangun doa bersama-sama keluarga nanti jam 10 pagi berdoa lagi berjam-jam terus bagaimana mungkin orang bisa berdoa berjam-jam ya kalau dia gak merasakan mengalami Tuhan haleluya bagaimana orang bisa betah duduk di tempat tertentu yang didudukinya itu tidak membuat dia tenang tidak membuat dia damai gak mungkin ya kau duduk nih tapi gak damai ah pasti pindah lagi gak damai pindah lagi gak damai pindah lagi akhirnya kau capek ah udah lah gak damai paksa-paksa aja lah kira-kira tau nih maksud saya ilustrasi ini kalau orang berdoa gak bisa menikmati mengalami Tuhan 5 menit aja capek nantuk saya pernah tanya seseorang ya karena dia baru di PHK dia katakan gini pak saya ini bukan gak percaya Tuhan saya percaya tapi kok saya gak punya kerja kamu kerja cari apa cari duit berapa gajimu kalau kerja di Suwalu waktu itu pabrik Suwalu katanya 70 ribu udah lama ini udah berapa tahun yang lalu ya 5 tahun mungkin ya terus 1 hari 70 oke kerjanya berapa jam 8 jam sekarang kau masuk ruang doa ini tempat kita ada ruang doa masuk ruang doa ini kau berdoa 8 jam jam 12 kamu sebentar berhenti makan kecuali lagi puasa tapi ingat ketika saya intip kau tidur gagal halel nah lihat kan lihat tuh dia kerja tahan loh 8 jam doa gak tahan padahal kerja itu ini kerja di Suwalu kan gitu di pabrik angkot tarik tali macem-macem tapi doanya gini aja dahsyat luar biasa ajaib engkau yang maha kuasa tak ada yang mustahil bagimu sepatah kata kok kata semua jadi karena engkau yang memiliki segalanya semuanya di dalam engkau aku menang lebih daripada menang aku naik bukan turun menjadi kepala bukan engkau karena hidupku bukan aku lagi aku adalah amin ya wih gak ada ini ya kok gak bawa apa maha ada ini gak maha aduh parah mau jatuh oh ini lebih mantap ini ini lengkap ya di komplek wah saudara pasti nanti wah kepingin kepingin lagi besok saya bilang kasih yang terbaik haleluya ini kuahnya mana di dalam oh dari dalam ini ini ya ini tapi mie gomaknya beda ini ciri khas oh ini gak sembarangan ini oh jangan B2 mulu mau B2 mulu oh iya 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 air minumnya kasih ya iya air minumnya itu iya terima kasih iya 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 belakangan belakangan tenang itu ada ada oke ya waduh kena iya iya iya